Walau lelah, ku berharap Mike Mohede, namanya mulai dikenal setelah ia meraih kemenangannya sebagai juara pertama di Indonesian Idol yang kedua. Album pertamanya pun mulai muncul pada tahun 2005 bertajuk Mike dengan single andalanya berjudul Semua Untuk Cinta. Namun kulakukan semua untuk cinta Tidak hanya berprestasi pada ajang Indonesian Idol saja, Mike pun sempat mewakili Indonesia dalam ajang bertaraf internasional Asian Idol pada tahun 2007. Namanya tak pernah tenggelam dengan membawakan lagu-lagu pop melo bertemakan tentang cinta. Setelah sekian lama, Mike akhirnya akan merilis album keduanya pada tahun 2015. Seperti apa album dan lagu terbarunya kali ini? Yes, Mike Mohede. Kayaknya rasanya rindu sekali ya Mas Adrian. Kayaknya udah lama gitu terakhir kali mendengar musiknya itu, album terakhirnya itu tahun 2005. Tapi masa kamu terakhir dengar lagu 2005? Albumnya, albumnya aja. Kalau misalnya musiknya, sering. Betul, betul. Apalagi kan kalau itu acara-acara televisi, kemudian acara off-airnya. Off-airnya banyak. Kita tanya aja langsung, kenapa sih kok baru 10 tahun ini baru mau meluncurkan album kedua? Selamat pagi, Mike. Dan juga teman-teman. Selamat pagi. Kenapa tuh, Mike? Mungkin sifatnya kalau nyari, ya let's say nyari label ya, recording label gitu. Jodoh-jodohan juga sih. Dan memang setelah sekian lama, dari tahun 2005 ke 2015, masih 2014 ya, ke 2015. Memang sempat ada ganti label juga, dulu di Sony, terus sempat ke Aquarius, dan sekarang akhirnya menclok di Pro-M. Nah, di rumah yang baru ini emang benar-benar baru bisa dapetin win-win solution antara saya sebagai talent sama mereka. Sedikit mungkin pelajaran yang Mike bisa dapatkan, bekerja sama dengan label company gitu ya. Apa yang harus diperhatikan? Mungkin saja mungkin di antara Anda yang menyaksikan, juga ingin menjadi penyakit sukses seperti Mike, yang harus di, apa ya, diantisipasi gitu, untuk diketahui sebelum kita mungkin sign kontrak. Mungkin saya bisa jawab dari field-nya saya aja ya, mas. Oke. Karena kan saya sebagai pelakunya. Iya. Kalau dari segi manajemennya, saya lebih nyerahin semuanya ke manajer saya. Nanti manajer saya yang breakdown, gini-gini, gitu, gini. Tapi kalau dari saya sendiri memang harus dapet sebuah rumah yang memang bisa nyampein apa sih, kita ini kan musisi dan seniman, kita punya isi hati yang mau kita tuangin lewat tiap karya gitu. Punya idealismenya juga, yang tolong itu harus diakomodir. Jadi nggak semata-mata untuk apa ya, bisnis aja gitu. Iya, benar. Nah ini Mike ini baru diatur, kuk, gitu, benar. Harus begitu. Kan dia ini selalu terkenal nih lagu-lagunya Mellow, gitu kan. Nah yang album terakhirnya, eh album single terakhirnya ini juga kan sampai kapan juga. Galau masal. Galau masal juga. Kenapa sih? Itu memang pengalaman pribadi, gitu. Gak lagi, gitu. Itu banyak yang memang galau. Mancun curi-cun. Jadi memang sebelum, jadi ada satu proses di mana kita hearing bareng, gitu. Antara saya si musisi, si talentnya, si pelakunya, sama label dan sama, ya pokoknya mereka-mereka itulah. Dan akhirnya pas kita lagi hearing, saya denger dari sekian banyak lagu, ada bang lagu yang label saya punya, memang akan dipilih beberapa lagu, gitu. Dan kebetulan di lagu-lagu yang ada di album saya ini, salah satunya sampai kapan nih yang mewakili lah. Bukan mewakili sayangnya, mewakili para galauers, gitu. Mumpung sekarang ini di awal tahun nih, dengan semangat baru. Ada nggak hal juga yang baru yang Mike akan coba tunjukkan di single berikut ini? Banget, pengen-pengen nunjukin kalau Mike Moede nyanyinya nggak ribet. Terus di album baru saya ini saya lebih punya passion di mana saya bisa jadi storyteller dari setiap lagu yang saya bawain aja sih. Jadi nggak ngumbar improvisasi dan ornamen nggak penting pada lagu, sehingga orang dengerinnya capek, gitu. Jadi lebih ke ibarat cerita, saya lebih ke naratornya aja. Jadi cerita lagu itu harus diceritakan lagi, gitu ya, lewat lantunan, gitu loh. Tapi ini loh, awal Januari, awal 2015, itu ada rencana juga kan untuk rilis ya? Iya, awal 2015 rilis album. Jadi tepatnya kapan sih? Mudah-mudahan di Januari. Di Januari ini? Mudah-mudahan. Judulnya apa? Nanti aja. Tapi proyek yang bareng sama Samisi Merongkir gimana? Oh iya, jadi terus berjalan nggak? Ada, jadi nanti di salah satu lagu di album saya nanti, di album yang kedua ini bakal ada kolaborasi sama Semi. Kebetulan kita satu label sekarang, bawain lagu Kojo tahun 90-an, cukup Siti Nurbaya. Recycle. Recycle. Cool, wow. Kenapa kok pilihnya Semi, kenapa nggak Adrian Molana gitu? Karena bukan penyari saya, saya adalah penari. Kenapa, Mike? Ya, karena kebetulan satu label, dan saya ngerasa karakter vokal saya kan nggak se-tebel Semi gitu. Kalau Semi kan ibarat font to bold gitu, kalau Semi mungkin italic lah gitu. Jadi pas banget dengan Mike yang juga mellow, suka mendayu dengan suaranya yang khas sekali. Saling mengisi. Ah, itu luar biasa. Tapi terakhir, ini menarik sekali loh, karena kan dia memilih lagu Recycle. Alasannya apa? Jadi waktu itu kita juga sempat ada, kita berdua ada di satu proyek, waktu itu ada proyek namanya Adu Bintang. Adu Bintang. Jadi karya-karyanya Indra Lesmana sama Ahmad Dhani, kita yang nyanyiin, ada beberapa penyanyi yang nyanyiin, dan kebetulan di proyek itu saya sama Semi bawain. Ah, luar biasa. Wow, ini semakin nggak sabar ya Pak Adrian ya. Dan ternyata memang Mike ini sudah terlihat, tidak hanya piawai dalam mengolah vokalnya, tapi juga adalah orang yang sangat cinta lingkungan, karena terbukti, lagunya aja di Recycle.